Debat malam hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan aturan dari segmen berikut ini. Dalam sesi ini, Bapak-Bapak, calon gubernur dari pasangan calon yang mendapatkan giliran akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lain, waktu untuk bertanya selama 60 detik. Lalu pertanyaan itu akan dijawab oleh pasangan calon lainnya, bisa dijawab oleh masing-masing calon gubernur maupun calon wakil gubernur dengan durasi 120 detik. Lalu ditanggapi oleh pasangan calon yang bertanya selama 60 detik dan akan ditanggapi kembali selama 60 detik. Cukup jelas Bapak-Bapak? Baik, terima kasih. Dan kami persilahkan untuk Bapak Muzakir Manaf, calon gubernur dari nomor urut 2, bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu untuk bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Indeks pembangunan syariah Aceh masih 80-87 persen. Artinya, pelaksanaan syariah Islam belum maksimal. Salah satu dimensinya adalah angka melek Al-Quran yang berada pada angka 82 persen. Hal ini bermakna masih ada sekitar 18 persen atau sekitar 8.906,4,9 jiwa peluduk Aceh yang belum dapat membaca Al-Quran. Bagaimana pendapat pasangan nomor 1 serta solusi terhadap persoalan ini? Baik, waktu habis. Waktu untuk, terima kasih, terima kasih. Baik, mohon tenang terlebih dahulu. Waktu untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab adalah 120 detik. Mohon tenang terlebih dahulu agar bisa lebih jelas terdengar. Terima kasih, waktu untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab. 120 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Kita, kalaulah masih banyak orang Aceh, itu harus kita akui. Justru itu harus kita berkuat lembaga daya dinasaran Islam. Hari ini, kita lihat juga ada Baitul Mal. Yang saya tahu sampai hari ini, silva tahun 2023 itu 114 miliar lebih. Ini yang perlu kita dorong ke depan. Anggaran ini bagaimana dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan bahwa semua orang mendapatkan pendidikan yang layak. Di pelosok-pelosok desa. Ketika saya jadi PJ, saya mencetuskan wajib mengaji bagi siswa SMA. Itu 15 menit. Justru itu, ke depan, kita kan tadi mengatakan Islam secara kafah. Justru itu bagi saya, semua ada prosesnya. Yang perlu kita pikirkan ke depan, jangan ada lagi orang Aceh yang bisa ngaji. Makasih. Siap. Tentu dengan kekuatan, kekuasaan yang kita punya. Dan Aceh sebagai nanggro syariat. Satu-satunya provinsi yang diberikan kewenangan untuk melakukan, melaksanakan syarat Islam. Kita juga akan tentu menyebarkan para guru-guru ngaji untuk kemudian melakukan tahsin Al-Quran di seluruh Aceh. Ini penting, karena tentu dengan demikian, tingkat kualitas daripada anak-anak Aceh di bidang tersebut akan membaik. Kami sangat memaklumi, karena dalam visi-visi 01 tidak ada syariat Islam atau Islami. Jawaban kami sangat memaklumi. Tetapi kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Aceh, kami menyiapkan anggaran khusus untuk khusus kepada guru di balai pengajian sebagaimana dulu mereka mendapatkan bantuan untuk balai pengajian. Guru-guru, jeripayah guru-guru di pasantren, guru-guru yang mereka didayah tradisional, kami menyiapkan anggaran khusus supaya ke depan anak Aceh tidak ada lagi yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dan mulai dari usia dini sampai usia lansia, kami punya program khusus. Namanya, kami keluarkan, kami punya kartu santri. Ini yang akan kami berikan kepada mereka yang tidak bisa ngaji. Waktu habis, waktu habis, terima kasih, waktu habis. Berikutnya pasangan calon nomor urut satu, waktu habis. Berikutnya pasangan calon nomor urut satu menanggapi kembali. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Mohon tenang terlebih dahulu, Bapak Ibu agar terima kasih. Dalam program kerja kami, dalam visi-visi kami jelas, di sana ada satu desa, satu hafiz. Di sana jelas, di sana jelas ada memberikan insentif kepada guru-guru daya. Di sana jelas, bahwasannya kita ingin anak-anak alumni daya menempatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah tidak hanya dalam negeri, tapi juga ke timur tengah. Dan tentu juga, kita punya kekuatan untuk kemudian bisa melakukan penetrasi bahwasannya kekuatan secara Islam ini di daya-daya dan dengan ulama-ulama kita, insyaAllah, saya yakin ini akan berhasil adanya. Masih ada waktu? Sudah. Sudah cukup? Cukup. Baik. Cukup? Baik. Terima kasih. Berikutnya, kami mohon tenang. Ibu Bapak, mohon tenang, terima kasih. Berikutnya, kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut satu, Bapak Bustami Hamzah untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut dua. Waktu bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. kita semua tahu, waktu hampir berlalu. Oksus hanya sisa tiga tahun lagi. yang saya mau tanyakan, bagaimana strategi saudara dalam menghadapi berakhirnya dana Oksus agar kemampuan fiskal Aceh tetap terjaga dan masalah kecehatan masyarakat, terutama bagi ek kombatan. Bagaimana cara mengadasinya? Mereka juga belum sejahtera. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dimanfaatkan atau sudah cukup? Masih ada waktu, sudah cukup atau dimanfaatkan? Sudah? Selesai? Cukup? Baik, berikutnya, waktu untuk pasangan calon nomor urut dua menjawab. 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu sekalian yang kita hormati, kami punya konektif dengan Presiden terpilih sekarang. Kami bersama, Dek Fad, wakil saya, akan menjumpai beliau, akan menambahkan dana Oksus semaksimal mungkin dan juga kita bayangkan menjadi permanen Oksus untuk Aceh. Belakang, kelompok menambahkan. Oksus adalah hak bergratis daripada seorang Presiden. Ini perlu kita ketahui. Kami, seperti disampaikan Gubernur tadi, punya hubungan khusus koneksi komunikasi. Kalau kata orang bijak mengatakan, dengan koneksi dan komunikasi pasti ada solusi membangun Aceh. itulah yang tidak dipunyai oleh Bapak-Ibu. Itulah kami akan lakukan lobby-loby politik untuk menambah dana Oksus sesuai yang pernah terwujud dana Oksus oleh Presiden kita dulu, yaitu Bapak SBI. Saat ini pun Partai Demokrat bersama kami dan Bapak SBI pun berkomitmen untuk membantu perpanjangan dana Oksus ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu mau dianfaatkan atau sudah cukup? Sudah cukup? Baik. Berikutnya, mohon tenang terlebih dahulu. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. yang perlu kita ketahui bahwa Presiden ini bukan milik golongan. Dianya hari ini milik semua rakyat Indonesia. Kalau saya nanti takdir Allah terpilih saya punya keyakinan saya juga punya cara menghadap beliau. Jangan klaim mengklaim hidup ini bahwa ini milik semua kita. Justru itu yang saya mengatakan bahwa kalau saya nantinya terpilih saya akan menghadap Presiden minta perpu pengganti undang-undang untuk perpanjangan Oksus Aceh. Terima kasih. ada sisa waktu cukup? Baik cukup. Berikutnya kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. kita di sini tidak membicarakan masalah golongan dan kelompok kita di sini tidak membicarakan masalah golongan dan kelompok kita bicara di sini hanya masalah kekhususan Aceh kepentingan kepentingan Aceh mau nambah calon wakup perpanjangan dana Oksus adalah visi-misi program prioritas kami apabila kami terpilih karena kita tahu saat ini Aceh mempunyai dana Oksus saja tapi nomor 5 termiskin di Indonesia nomor 1 termiskin di Sumatera apalagi suatu hari dana Oksus tidak ada oleh karena itulah terserah orang lain berbicara apa tetapi kami punya komunikasi khusus dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan dana Oksus terima kasih waktu habis itu tadi sesi debat dari pertanyaan yang dilontarkan oleh para calon gubernur berikan tepuk tangan yang beri untuk seluruh pasangan calon di sesi ini terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih